Mahalnya harga beras membuat warga di Tegal, Jawa Tengah kini ramai beralih membeli beras bulok atau beras SPHP yang dijual lebih murah seharga 10.900 rupiah per kilogramnya. Di salah satu kios mitra bulok, para pembeli mengantre untuk membeli beras SPHP. Mereka lebih membeli beras SPHP ketimbang membeli beras medium yang harganya mahal. Per liter beras medium kini dijual 16.500 rupiah per liter dari harga sebelumnya 11.000 rupiah. Di atasan, harga itu rupiah mencelet. Harapannya gimana? Harapannya harga-harga turun. Mau naik terus, gaji kebanyakan, bakal kita orang gak peluk orang dit. Sesuai pasokan dari bulok, pedagang beras SPHP hanya diperbolehkan menjual 1,5 kuintal beras per hari. Pembelian juga dibatasi 5 kantong beras sekali pembelian. Warga berharap, pasca pembeli harga beras dapat kembali normal, apalagi jelang puasa kebutuhan pangan akan semakin meningkat.